Kali ini kita lihat ada satu pick terakhir dari XCN King ke manakah arahnya Karena kali ini mungkin tadi bisa aja Uranus diamankan oleh XCN King Tapi ternyata XCN nya langsung diambil oleh Harith Siren dan Harith menjadi pilihannya Harith dan sebenarnya XCN King akan memakai Hyper Carry Meta Karena disini Harith tanpa adanya Blue Buff Dia gak akan bisa memenangkan early gamenya Sangat-sangat susah sekali apalagi Let's go Amandaku Tapi ini adalah game yang pertama sangat di sport melawan XCN King Sudah terlihat dari arah mid lane pergerakan mereka akan saling mengganggu satu sama lain Dan ini yang menjadi permasalahan bagi XCN King Calum mereka kehilangan Blue Buff nya Itu akan sangat menyulitkan Untuk Harith Raviche sudah bersiap Alarm bom nya sudah di pop up Di stack aja langsung ke area buff Untuk mempercepat pengambilan Blue Buff Iya ada tiga tadi langsung di parkirnya disitu ya Dua 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 apa tiga? Dua dua ya? Sih warna mata aku Bude Sama tiga ya? Dia juga ragu ternyata Oke tapi Pak Bulung disini Menunggu lebih lama lagi akan di rush mereka Tapi di bagian bawah udah ada empat hero dari XCN Langsung aja mencoba untuk mengamankan satu outer turret Dan Jawhead gak bisa melakukan banyak hal Hanya bisa melihat dari kejauhan aja Deactive Gaming dari XCN King dan terus Irony Sword mereka bingung tahu bagaimana nge-define nya Nggak akan bisa karena mereka terlalu sibuk untuk nge-babysit Seorang Granger yang masih farming-farmingan aja Masih mencari level walaupun levelnya begitu tinggi level 5 terlebih dahulu Karena dia mengamankan dua buff langsung Dua buff langsung diambil oleh seorang Ranger XP nya bakal semakin cepat lagi naik untuk levelnya Lalu dari segi goal juga dan ada satu Flameshot tadi langsung ditembakin aja ke arah seorang Vio Lens Tapi kali itu Fire Missile nya langsung ditembakin aja langsung dibakar juga Ada Fire Stuck yang terus aja di-spam oleh seorang XBOX Iya tapi dia ada top lane lagi dan lagi Irony Sword mulai bergerak bersamaan berempat Ada Patapon sudah mendapatkan level Oh belum baru level 3 belum mendapatkan Feather Arstruck nya Belum ada ulti jadi tentu susah untuk dia Hanya mengandalkan sebuah stun aja Iya Dead Sonata tadi juga udah di-pop up ke arah seorang Vio Lens Untungnya masih memiliki SP yang cukup tebal Makanya juga masih bisa menyelamatkan diri ke bagian belakang Tapi kali ini Ravici udah berhadapan langsung Udah ada zaman Force yang langsung di-pop up Lalu adalah Sin Sanity tapi ada KSB tadi First one langsung di amankan oleh seorang Ari Tapi masih telah berlanjut seorang karinya Kali ini juga berhasil mendapatkan satu dari Siren Esports Oh well akhirnya pecah juga disini Dua untuk satu XC and Kings Mereka udah siap untuk berperang Hanya kehilangan King Bucang Anggur ini juga di-pop up dengan tempat rock King Bucang Cilugba jadi apa Prok-prok-prok udah ada disini lagi Udah ada lagi Jadi burung kecil bulet Yang sangat-sangat lucu Tapi sangat-sangat mengganggu juga Dan Turtle juga masih ada sekarang Belum di-colek-colek Belum ada inisiasi apapun ke arah Turtle Tapi dari King Bucang cukup bandel dia Memberikan sebuah time bombnya sendiri Tapi di bagian belakang Udah ada zaman Force yang langsung dibuka Dan juga Fire Missile kali ini Tapi Feeder Aistrike Dan ternyata Turtlenya berhasil diamankan Inisiasi dari Hinel Mencoba untuk mengendapatkan Rafiki Ijengtor dikeluarkan Tapi belum ada follow hatnya Meskipun untuk mengejar Rafikinya Pun tertumbangkan Karena Siren eSports Mereka oyo beranget Mereka udah siap untuk nge-take down Dan tanpa mengeluarkan time journey King Bucang pun tumbang Di awal Dan pertarungan yang terjadi Dimanapun berserakan Di kanan ke kiri Tapi begitu sekarat King Soso Sosonya juga tumbang Memelakukan apa Memelakuin inisiasi Tapi damage dari Siren eSports Begitu besar Patapun dengan Feeder Aistrike nya Jebrang-jebrang Jauh pun langsung kena Dari belakang Dengan posisi yang cukup baik Dilakukan oleh seorang Patapun Feeder Aistrike nya Tadi berhasil mengirimkan Paket damage Iya paket damage Ke arah seorang cow Yang langsung dilanjutkan lagi Oleh seorang fans Dengan Granger nya Pada akhirnya Bounty Hunter nya akan sangat berguna disini Oke Dan setelah kilang begitu Banyak di arah midten Mereka juga kehilangan Turet di arah top lane Hinel begitu sekarat Terkena solo kill Oleh Raffi Cita berada top lane Sebenarnya terjadi peperangan Rasin Sanity Gak mengenai siapapun Hanya untuk kabur-kaburan aja Bersama dengan Time Journey Ingin mengamankan diri Karena kali ini Siren eSports Mereka berfokus Terhadap Turet kedua Di arah top lane Asian Kings Hilangan Turet Secara gratis Untuk Siren eSports Iya tapi Di bagian tengah juga Satu Turet nya berhasil Untuk dibuat tipis Oleh seorang Soso Walaupun belum berhasil Untuk langsung menumbangkan Tapi di bagian atas Tadi seperti yang Bude bilang Satu inner turret Juga dari Asian King Harus langsung dirubukan Sementara Violin Sekali ini Masih mencoba Untuk clear min Yang terlebih dahulu Tiga hero berkumpul Masih ada King Bucang Bersembunyi dari Bagaikan rumputan Tapi ada Fidel Ice Track tadi Langsung ditembakin aja Sementara itu Blue buff kali ini Akan menjadi target Dari Siren Last Insanity Dibuka Memberikan damage nya Begitu banyak Namun ada Winsat juga Tadi seorang Jawa Yang berhasil menampakkan Namun Uranus Juga berhasil menampakkan Seorang Digi Tapi di bagian belakang Fire Missile Double kill Untuk seorang Uranus Wow Siren Iyap ini adalah pertanggungan 5 Untuk 4 Karena dari tadi Soso nya lagi sibuk Di arah jungle Dia ingin nge-pick Oh salah satu Dari Siren Tapi rumahnya Siren Tuhan gak ada yang Ngelewatin Soso Dia berada di jungle Sendirian tuh Dia menungguin siapa nih Yang mau ke belakang Siapa nih Ternyata gak ada Cuma dilewatin gitu aja Gak ada yang peduli Dan arahnya berbeda Soso memperhitungkannya Salah Sudah bentuk melakukan split push Dan ini Sebenarnya Last Insanity nya Udah bagus banget Ngenai 3 damage Tapi tidak bisa Karena fans nya Pasti begitu bebas Di arah belakang Dan Wow Ini apalagi tadi Yang tertekan duluan Adalah seorang hari Sangat bahaya sekali Karena hari adalah Salah satu Iya adalah salah satu Damage dealer Yang diharapkan Dari XCN Sementara itu BOD langsung diamankan Oleh seorang fans Akan lebih sakit lagi Rhapsody Ataupun Dertonata yang akan Dikeluarkan oleh seorang Ranger Dan J-Boon udah punya Oracle Dimana tentu Dari dia punya Regen nya sendiri Makin tinggi Hinal udah mendapatkan Endless Battle Damage nya makin sakit Lagi Dan cooldown nya juga Semakin Semakin cepat Tapi Siren eSport Kini mereka begitu Mengungguli dari Segini network Dari arah belakang Flickernya kemana Sozo Flickernya ke arah belakang Mengengkut ke arah belakang Malah semakin mendekati Siren eSport Salah flicker tadi Seperti Kayak kaget gitu kali ya Eh kegeser ke bawah Yang pada akhirnya tadi Unstapable force Dari seorang Jowhead berhasil Menabrak langsung Karena seorang Jowhead Tapi kali ini kita lihat Dan Sona tadi langsung Ditembakin aja Begitu sakitnya Tira Garmor Dari seorang E-box Sepertinya pecah Di sebelah sana Yap benar sekali Pecah ternyata Yes Setelah mendapatkan Sebelah menyalakan turret Tidak patah melayan Mereka bergerak lagi Karena mid lane Langsung ada barir yang keluar Di eject my lens Harus pecah dari Immortality-nya Kembali lagi Last Insanity Dikeluarkan Coba untuk kabur-kaburan Dengan flickernya Dengan Last Insanity Axion King Berhasil untuk selamat Dari gemburan Siren eSport Tapi permasalahannya Bob Milgrafici Akan hilang Dicuri oleh Siren eSport Unet Terus-terusan Ke arah Siren eSport Kali ini perbedaannya Udah Sampai Ke angka 9 6-7 ribu 6-7 ribu Maaf ya Matematik saya jelek Wow Red Sofie juga tadi Sepertinya langsung diamankan aja Tapi tuh sepertinya Belum berani Diamankan oleh seorang Iya Granger Dan juga Grok Grok yang berani Mengamankan Red Buff-nya Sungguh-sungguh Sangat disayangkan Sekali seorang Karif juga gak memiliki Red Buff Sejauh ini Dari Soso Juga melakukan Speed Push Di bagian bawah Santai lagi semuanya Masih clear minion Turtle kali ini Yang menjadi Objective Dari Siren Esports Wow Juga ke arah rumputan Yang isinya Ternyata ada X-Box Ada Barir juga Yang langsung aja Di pop-up kali ini Tapi Ternyata langsung ditembakin aja Memukul mundur Player dari Oh my god Red Sofie Ternyata di langsung Connect dan berhasil Mendapatkan satu Player dari X-CN Semuanya tuh Wildsha tadi Udah dikeluarkan juga Double kill Untuk seorang Ranger Boat yang Ternyata akan sangat-sangat Kaya sekali 3-0-5 Sekarang Setelah mendapatkan kill yang cukup baik Terhadap King E-Sport dipokuskan Ternyata sama Force yang dikeluarkan Rapi Cip Coba untuk mendipan Tapi sayangnya pun gagal Masuk ke depan dengan time Jurni King Kucang kembali menjadi telor Di arah belakang Azen Terlalu Mocot Yang berdua kali ini Belakang milik FCN Kucang Dan kucang Bersama dengan Barbie Harus tumbang Iyap Dua lagi harus tumbang Semakin kaya lagi Dari seorang Pantangan Granger nya Dan kali ini Satu ini Tertarit dari X-CN King Langsung dibabar habis aja Udah gundul Fire misil ditempatin Terus menerus Tapi belum ada efek yang maktimal Feeder Ice Strike sejauh ini Tapi dari seorang Soso mencoba untuk melakukan Inisiasi mundur lagi Sekarang Lagi Sanity Lalu ada Zaman Force juga Mengusir dari Minion yang masuk Kedalam pertahanan Dari X-CN Iyap Lagi seorang Semoga gak bisa mengenai siapa pun Dari team Sarny Sport Karena mereka langsung Mundur teratur Gak mau melakukan peperangan Kalau itu terlalu beresiko Mereka melihat kembali Karena Lord pun Sudah hadir di Land of Dawn Sarny Sport Ingin mencari bantuan lagi Untuk memfinish game ini Karena Mereka udah kebuka banget sih Dari tiga inviator nya Udah pecah semua Sedangkan Sarny Sport Mereka cuma kehilangan Satu turret Di area bottom lane Ya Barbie juga Belum bisa melakukan Banyak pergerakan ya Dua 1-0 Yang sejauh ini Dikumpulkan oleh Seorang Barbie sendiri Dan juga kali ini Kita lihat patah pun Berubah menjadi burung Langsung aja ke sudut lainnya Tapi di bagian bawah Karinya harus langsung recall Karena sepertinya Dia tahu Ada pergerakan Menuju ke arahnya Jowhead juga nih Dengan Smart Missingnya Langsung aja Berhasil mendapatkan Satu Monster Jungle Satu Momon Satu Momon Berhasil diamankan Dan Lord pun akan bergerak Sisaat lagi Sirene Sport Dengan baiknya Mereka udah nge-push top lane nya Bottom lane nya Dari minion pun akan datang Super minion hadir bersama Lord Dan Sirene Sport Menunggu timing yang tepat Menunggu momentum juga Dimana Lord nya Ditahan perlahan-perlahan Karena Mereka juga nungguin Top lane sama bottom lane nya Untuk lebih mendekat Ke area Base milik XBN Kings Iyap jangka Ada kali ini Lord nya Walaupun belum melewatin Level Menik ke-12 Tapi kali ini kita lihat Lihat-lihat silang Selain dikeluarkan Memberikan damage yang cukup Maksimal juga Tapi ada time unit Tapi gak cukup Untuk melindungi pergerakan Deregarkan Ngesap nih Jekter tadi langsung melempar Seorang sosok ke bagian belakang Tapi sejauh ini Seorang ajar Teruskan sedikit lagi HP nya Yang pada akhirnya Kemenangan Pertama diambil oleh Siren Wow Luar biasa Permainan dari Siren mereka Baru saja mendapatkan Satu game dari tim Yang memegang Puncak kelasmen Di MDL Salah satu puncak Iya salah satu puncak Ya Bu Demen